Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bulan puasa, selamat berpuasa, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim Untuk warga Muhammadiyah dimanapun berada dan warga muslim lainnya Bapak-bapak, ibu-ibu, sesudara sekalian nama saya Firdaus Kadir Saya merantau asal Maninjau, Sumatera Barat Berdomisili di kota Silver Spring, Maryland Negara bahagian Maryland, Amerika Serikat Semenjak tahun 80-an Kenapa kami tinggal di sini berhubungan dengan Ramadan Ketika itu kami melihat Walaupun penduduk muslimnya saat itu masih sangat minim Tetapi kalender public school, sekolah umum di Mangamri County Di kabupaten Mangamri, tempat saya berdomisili ini Telah meletakkan kapan Ramadan mulai datang Tanggalnya, harinya, dan kapan Ramadan itu berakhir Dalam kalender mereka Ini tentu mendapat perhatian dari kami Karena ternyata orang Amerika sudah mengenal Tentang kebiasaan ritual orang muslim Walaupun muslimnya saat itu masih sedikit sekali Lalu, sebagai perantau Kami juga kan merasa khawatir dengan anak-anak keturunan Mungkinkah mereka bisa berpuasa Salat dan beraktivitas sebagai seorang muslim Di rantau di tanah yang muslimnya berpenduduk sangat sedikit Ketika itu Alhamdulillah, ternyata Empat dekade kemudian Kami menyaksikan saat ini Kami dikelilingi 12 masjid Hanya di daerah kami saja Malah satu diantaranya masjid Indonesia Bernama Imam Center Indonesian Muslim Association in America Adalah organisasi yang mengelolanya Dan di masjid-masjid lain juga Kami berinteraksi, berkeliling Bisa berinteraksi dengan teman saudara-saudara kita Dari muslim lainnya Sehingga perasaan-perasaan tadi Yang agak khawatir itu Mulai berkurang Untuk generasi berikut dan sebagainya Bapak-bapak, Ibu sekalian Berbeda dengan tahun lalu Dimanapun ya karena COVID-19 Tahun lalu kita tidak bisa Taraweh sama sekali Malah ke masjid pun tidak bisa datang Alhamdulillah tahun ini Kita mulai bertaraweh bersama Dengan kapasitas 50-60% Lumayan sebagai pengawalinya Tapi ada satu ritual Kegiatan yang biasanya kami lakukan Adalah memundang Tetangga-tetangga dari masjid Dari gereja Dari senegok Dari tempel Buddha Dan sebagainya Untuk iftar Berbuka puasa bersama Ritual ini Sepertinya sangat Simple Sederhana Tetapi adalah sangat penting Di dalam bermasyarakat Di daerah kami ini Dan Tradisi ini sebetulnya sudah Banyak dilakukan di seluruh Daerah-daerah Dimana Orang-orang muslim Punya masjid Dan sebagainya Di Amerika Serikat Dan Insya Allah Tahun depan Bila suasana sudah membolehkan Tentu tradisi ini Ritual ini akan kita mulai kembali Kenapa ini penting? Ini adalah Tahun ini Kami Tetangga-tetangga Mereka tahu Kita gak bisa Iftar bersama Tapi mereka ada yang Menelpon Mengirim Meninggalkan pesan Bahwa seandainya Bagi warga Bagi jemaah Yang sedang Dan akan melaksanakan Sholat terawih Boleh memakai pekarangan mereka Untuk parkir Saat sholat itu Dilaksanakan Ini suatu hal yang sangat Positif Ini adalah Apa namanya Positif efek Daripada usaha-usaha Untuk selalu menjalin Hubungan positif Dengan Orang-orang sekitar Setiap masjid Dan tetangga-tetangga Dimana kita tinggal Ini juga menjadi Kekhususan Yang kami usahakan Saat-saat Ramadan datang Bapak Ibu-ibu Sekalian Karena posisi Lokalitas kami Adalah Berseberangan Dengan Ibu kota Amerika Serikat Washington DC Kami juga Menyaksikan disini Hampir setiap Ramadan Setiap Presiden Selalu mengucapkan Presiden Amerika Selalu mengucapkan Selamat Ramadan Ramadhan Karim Wakil Presiden Gubernur Senator Beberapa Kongresmen Dan petinggi-petinggi Petinggi pejabat Pemerintah Amerika Lainnya Secara lokalitas Dan berbagai Dalam berbagai kapasitas Ini Saya sampaikan juga Mudah-mudahan Menjadi informasi Yang positif Untuk Warga Muhammadiyah Dan warga Muslim Dimanapun berada Karena kita Penting Untuk selalu Membangun Apa namanya Kesan Dan Image Dengan tetangga Dengan orang lain Sebagai Muslim Dimanapun kita berada Termasuk di Indonesia Sendiri mungkin Dalam spirit Ramadhan Mungkin demikian Yang bisa Saya sampaikan Selamat berpuasa Semoga menjadi Hamba-hamba Yang Sukses Dalam meraih Keberkahan Bulan yang Sangat spesial ini Sampai jumpa